Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semua Selamat datang di Bincang Santai Podcast Kali ini kita bakal bincang-bincang santai nih Sama teman-teman dari paramedik PT Riner Sekolah Vokasi Insistit Pertanian Bogor Nah dari teman-teman paramedik gimana nih kabarnya? Baik-baik Sihat Kayaknya tampak ganteng aja Gimana nih kegiatan kalian ngapain aja setelah kuliah offline? Boleh diceritain dikit nggak? Eh BTW belum kenalan loh Boleh dong kenalan dulu Boleh kenalkan nama saya Mohd Degia Fandi Dengan name J0315201042 Untuk Beastmaster 5 ini Cukup asik sih Soalnya praktikumnya oven juga kan Terus banyak juga Main-main di lapangan Sama hewan ternak Asik aja daripada di klinik Sama hewan kesayangan Dituduhan sih Oke selanjutnya mungkin saya perkenalkan Baik Perkenalkan nama saya Ahmad Daniel Dengan name J0315201003 Jadi kegiatan di semester 5 ini sebenarnya Hampir sama seperti semester sebelumnya Yang dimana pada semester sebelumnya juga sudah melakukan Praktikum secara offline Tetapi pada semester ini Walaupun agak dikit lebih capek Tetapi tetap asik Baik Mungkin itu aja Kayaknya seru ya Koleh offline Praktikum jadi nggak ngebosenin Banyak ketemu temen-temen Terus asik Bisa Nendelin hewan Dan lain-lain Seru banget kak Beneran deh Ayo dong MC nya juga perkenalan nih Kan belum pada kenal Biar temen-temennya juga kenal kan Iya nih boleh dong Yang punya perkenalan Iya nama saya ini kan Puspaninggum Dengan name J0315201031 Kalau temen-temen semua Ngomong-ngomong nih Para medik veteriner Mungkin banyak yang belum tau nih Apa sih para medik veteriner itu Tentunya dari temen-temen Para medik veteriner Udah tau dong Apa itu para medik veteriner Bisa dijelasin nggak? Jadi Ini buat temen-temen yang belum tau Apa sih itu para medik veteriner Atau bagaimana para medik veteriner Nah jadi sebenernya Para medik veteriner ini Simpel itu Kayak Kita ini melakukan perawatan hewan Ngobatin hewan Terus juga bisa Kita ini Menjadi asisten dokter hewan Pokoknya Kita ini kegiatannya itu Selalu berhubungan dengan hewan Pokoknya asik deh guys Nah Nah peran juga tuh Yang dibilangin Daniel Terus para medik veteriner Juga bisa berperan Sebagai hewan Lep loh Dapat juga Berperan sebagai tenaga medis Di karantina hewan Dan ada lagi nih Para medik veteriner Juga bisa kerja Sebagai penyeluh hewan Kesehatan ternak Pada masyarakat loh temen-temen Oh iya penjelasannya sangat bagus Nah jadi temen-temen udah tau nih ya Para medik veteriner itu Kita sebagai calon Para medik veteriner Yang berkompeten Kita pasti harus tau dong Etika dalam bekerja Bagaimana kita bekerja Sesuai profesi kita Dan tugas pokok Beserta fungsi dari profesi Yaitu para medik veteriner Menurut kalian Etika profesi itu Seperti apa sih Mungkin bisa Bantu dijawab dari kalian Supaya temen-temen yang nonton Juga bisa tau Apa sih itu etika profesi Nah untuk etika itu Menurut saya nih ya Suatu aturan Perilaku adat Dan kebiasaan manusia Dalam pergawalan antar sesama Yang menegaskan mana yang Baik Dan juga mana yang buruk Bagi temen-temen Satu lagi nih Temen-temen mau ngejelasin Tentang profesinya Tadi kan sebelumnya Etika itu apa ya kan Profesi itu Sebuah pekerjaan Yang dilakukan sama kita Sebagai kegiatan pokok Atau yang biasa Kita lakukan sehari-hari Untuk memenuhi kehidupan hidup Dan kita biasanya Dapat mengandalkan kalian kita Itu loh temen-temen Berani menurut Daniel Setuju banget nih Sama pendapat Aki Jadi Jadi pastinya etika itu Sebenarnya dapat diterapkan Dalam pekerjaan sehari-hari Loh temen-temen Jadi etika itu Merupakan serilaku Ketika kita melakukan profesi Contohnya Misalkan kita jadi Asisten dokter hewan Di suatu klinik Atau inisiasi Nah jadi kita ini Harus selalu beretika Sopan tantun Dalam menanggapi Klien Derima klien Maupun Dari Dokter hewannya itu sendiri Nah berarti Etika itu sangat berpengaruh Dan Di profesi pekerjaan juga Berguna ya temen-temen Ngomong-ngomong Bekerja sesuai profesi Menurut Aku ya Bekerja sesuai profesi itu Bekerja sesuai dengan Tugas pokok Etika dan Profesionalisme Menurut kalian gimana Ada pendapat lain? Sama sih sebenarnya Sama apa yang disampaikan Oleh kanikin tadi Seperti Profesionalisme Dalam hal bersilaku Gimana cara kita Bersilaku Sebagai orang yang Berprofesi Di bidang veteriner Yang mempunyai etika Dan terdapat kode etik Serta Berkoponten Dalam bentuk Sertifikasi Yang dapat Dipertanggungjawabkan Mungkin Haki ada yang Mau ditambahkan Mungkin ada tambahan Dikit nih teman-teman Ngomongnya tugas pokok Kita tuh sebagai Para medis Juga menemui tugas Pokok yang Kita jalanin loh Untuk Melaksanaan Tugas Nah apa tuh Kita sebagai Para medis Menyiapkan Melaksanakan Mengevaluasi Mengembangkan Dan juga Melakukan kegiatan-kegiatan Yang berhubungan Dengan kesehatan hewan Serta dalam Serta dalam Pengamanan Produk Gewan Dalam Melindungi Sumber daya Hayati Maupun Lingkungan Begitu teman-teman Wah lengkap banget ya Penjelasan Dari teman-teman Para medis veteriner ini Walaupun hanya Di dunia kesehatan Kita juga harus tetap Melindungi sumber daya Hayati Dan lingkungan Teman-teman Kalian juga ya Harus lindungi Ya mungkin Cukup sekian Podcast yang Bakal kami Sampaikan Apakah teman-teman Yang lain Mau ada yang Disampaikan juga Ke teman-teman Yang nonton Oh kayaknya Nggak ada nih Kak Haki Atau Kak Daniel Ada yang mau disampaikan Teman-teman Yang menonton Mungkin Benar sih Apa yang tadi Dikanikan katakan tadi Kita ini harus Salu menjaga Hewan Baik pun Hewan Maupun Tumbuhan Intinya kita ini Sebagai Makhluk hidup ini Makhluk hidup ini Salu-salu hidup bersama Mungkin itu saja Yang saya tambahkan Sudah ya Cukup Penjelasan podcast Dari Kita Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Daaah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!